Hai cinta, ketemu lagi dengan aku Venni Faranita di resep tapur kita kali ini aku mau bikin kentang goreng atau french fries yang biasanya bisa kalian temui di swalayan biasanya kalau di swalayan itu isinya 500 gram ada juga yang 1 kilogram nah kali ini aku mau bikin yang mirip-mirip seperti itu yang nanti bisa ditaruh di freezer dan saat dikeluarkan dan digoreng tetap crunchy dan renyah kentang ini bisa menjadi cemilan santai di rumah juga bisa menjadi ide usaha atau ide jualan karena aku akan kasih 3 varian rasa di dalam kentang ini langsung aja ya dilihat cara pembuatannya sampai selesai terima kasih sebelum kita lanjut please subscribe, like, and comment di channel saya ini ya disini bahannya aku siapkan 1 kilogram kentang yang ukuran besar ya lalu ada tepung maizena ada bumbu kentang rasa keju lalu ada air untuk merebus kentang ada minyak untuk menggoreng kentangnya garam, setengah sendok teh langkah pertama aku mau kupas dulu kentang yang sudah aku cuci ya setelah dikupas jangan dicuci lagi ya cucinya di tahap awal aja sebelum dikupas kulitnya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah 15 menit, aku akan masukkan kentang yang tadi aku rendam dengan air garam, lalu mau aku rebus kentang ini sampai semuanya matang ya. Oke ini sudah matang, sekarang mau aku angkat dan aku tiriskan. Selanjutnya, kentang yang sudah direbus tadi, sekarang aku mau taburkan 3 sendok makan tepung maizena menggunakan saringan seperti ini. Jadi aku sangrai dan aku ratakan ya ke seluruh bagian kentangnya seperti ini. Ini dimasukkan tepung maizena saat kentangnya masih dalam kondisi baru diangkat ya setelah direbus tadi. Jadi harus dalam keadaan masih panas dan aku aduk-aduk, lalu aku ratakan. Selanjutnya aku akan tutup kentang yang sudah aku lumuri dengan tepung maizena menggunakan plastik wrap. Aku tutup sampai rapat. Setelah aku tutup, sekarang aku masukkan ke dalam freezer karena tadi masih panas ya. Aku masukkan sebentar aja sampai suhunya normal. Lalu aku mau keluarkan. Kalau misalnya ditaruh lebih lama boleh ya. Jadi saat keadaan masih beku, dikeluarkan sebentar baru digoreng juga oke. Ini suhu kentangnya sudah normal. Sekarang aku mau panaskan minyak. goreng kentang ini dengan suhu minyak yang benar-benar panas. Sekarang aku mau cek minyaknya apakah sudah panas menggunakan sendok kayu. Setelah berbuih seperti ini berarti minyaknya sudah benar-benar panas ya. Selanjutnya aku akan masukkan kentang. Karena ini cukup banyak, jadi aku gorengnya dua kali ya. Aku mau bikin tiga varian rasa dari kentang ini ya. Oke, ini sudah matang. Selanjutnya aku mau menggoreng sisa kentangnya. Aku sekarang mau siapkan satu buah toples. Ini gunanya aku mau masukkan bumbu keju tadi. Di bawahnya aku masukkan satu sendok makan. Setelah itu aku masukkan kentangnya. Dan sekarang aku masukkan lagi bumbunya di atasnya. Jadi biar rata. Sekarang mau aku shake-shake dulu. Seperti ini ya. Ini gunanya untuk bumbunya biar tercampur rata. Aku akan tuang kentang rasa keju yang sudah di-shake tadi ya. Aku akan bikin tiga rasa yaitu keju, original, dan juga aku mau memasukkan mayonaise, juga keju. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Jika kalian suka, kalian boleh klik tombol subscribe, like, dan komen di video aku ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.